Hai salam tutorial Oke teman-teman kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat tas unik yang tetap bahan dasarnya dari koran bekas seperti biasa buat dulu lintingan seperti ini ini adalah bahan dasarnya yang bisa dilihat di video saya sebelumnya untuk cara pembuatannya ya teman-teman disusun seperti ini setelah rapi direkatkan menggunakan lem G sampai merata semua ya teman-teman setelah tersusun rapi buat ukurannya kurang lebih 18 cm x 13 cm setelah itu dipotong seperti biasa dipotong menjadi dua bagian ya nanti dibuat bagian depan dan belakang dari tas itu sendiri terima kasih terima kasih nah setelah itu untuk bagian tengahnya ini kurang lebih ukurannya 5 cm buat memanjang seperti ini ya setelah itu bagian luarnya tadi disatukan dengan bagian tengahnya contohnya seperti ini usahakan untuk lekukan bagian pojok bawahnya yang rapi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah jadi seperti ini nanti pasang yang bagian sebelahnya nah contohnya seperti ini ini nanti bagian dalam dari tasnya untuk tahap berikutnya membuat tutup dari tas itu sendiri nah seperti ini contohnya bentuknya juga posisinya seperti ini ya teman-teman biar nanti dia mau melipat nah lim bagian ujungnya bentuk seperti ini nah ini contohnya mau dia kebuka ketutup setelah itu nanti saya buatkan hiasan sedikit ini saya buatkan ulatan dulu yang nanti saya akan pasang pada bagian pinggirnya untuk ulatannya kurang lebih membutuhkan 5-6 ulatan ya teman-teman disini saya berikan contoh bagaimana cara memasang ulatannya ya coba disimak dengan baik di bagian pinggirnya habis itu direkatkan kembali menggunakan lem G nah untuk membuat lekukan pojoknya tetap harus rapi mungkin ya ya nah ini sudah jadi ulatannya sudah terpasang untuk yang bagian dalemnya lanjut ke tahap berikutnya untuk bagian tutup bagian luarnya proses pemasangannya hampir sama perekatannya juga menggunakan lem G selanjutnya selamat menikmati seperti ini ya teman-teman nah ini nanti hasilnya oh iya untuk bagian apa namanya tutupnya nanti biar tidak mudah lepas beli kancingan seperti ini agak simple ya teman-teman nah disini saya buatkan hiasan seperti pita nanti ditempel di bagian tutupnya nah teman-teman juga bisa buat hiasan sesuai dengan kreativitas dari teman-teman untuk proses selanjutnya pemasangan tali pada tas ini sendiri untuk pemasangan talinya cukup direkatkan saja dengan lem G pada bagian pinggirnya nanti contohnya seperti ini ya teman-teman nah setelah cukup hiasannya seperti ini simple proses selanjutnya merekatkan kembali menggunakan limpop nah tujuannya disini supaya dia tahan banting tahan terhadap air disini prosesnya sangat penting sekali ya teman-teman harus merata nanti kelimannya seperti ini contohnya merata jangan sampai ada yang ketinggalan nanti setelah dia kering hasilnya seperti ini dia akan mengkilat dan limpop yang putih tadi itu akan berubah bening dia nah proses selanjutnya disini saya pernis atau clear menggunakan pilok cukup disemprot seperti ini ya teman-teman supaya dia lebih mengkilat lebih awet nah seperti ini udah jadi ya teman-teman ini cocok sekali untuk dijadikan kerajinan buat anak buat prakarya di sekolah untuk anak-anak sekolah semoga bermanfaat ya oh ya jika video ini bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih dan subscribe ya dan subscribe ya dan subscribe ya Terima kasih.